Artis Baim Wong mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pihak Baim Wong mengonfirmasi permohonan cerai itu diajukan kemarin. Betul iya kata Baim Wong saat dikonfirmasi media selasa 8 Oktober 2024. Kendati demikian, iya enggan bicara lebih lanjut mengenai permohonan cerai tersebut. Itu sama pengacara saya aja ya tuturnya. Permohonan cerai itu terdaftar dan sempat terlihat di laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Jakarta Selatan. Namun, detail perkara itu kini sudah tak lagi terlihat di laman resmi CPA Jakarta Selatan. Kabar kertakan rumah tangga Baim Wong dan Paula sudah terdengar sejak beberapa waktu terakhir. Rumor ini muncul karena pasangan ini sedang jarang terlihat bersama. Salah satunya momennya adalah ketika Baim Wong merayakan ulang tahun ayahnya Johny Wong. Dalam rangkaian foto yang diunggah Baim Wong ke akun Instagram pribadinya sosok Paula Verhoeven tidak terlihat. Baim Wong kala itu menyebut Paula adalah sosok yang mengambil foto tersebut. Meski demikian, Baim Wong enggan menjelaskan lebih lanjut alasan istrinya tidak ikut berfoto bersama keluarga dalam momen tersebut. Padahal kedua anak Baim dan Paula, Kiano Tiger Wong dan Kenzo L. Drago Wong, terlihat dalam foto-foto tersebut. Tanya dialah, masa tanya saya jawab Baim Wong. Baim Wong menjalin hubungan pacaran dengan Paula Verhoeven selama 8 bulan sebelum melamar sang kekasih pada 21 Juli 2018 lalu. Tidak lama setelah lamaran, pasangan tersebut kemudian menikah di Gedung Detribata, Jakarta Selatan pada 22 November 2018 lalu. Baim Wong dan Paula Verhoeven dikaruniai dua anak laki-laki selama membina rumah tangga. Anak pertama yang disapa, Kiano, lahir pada 27 Desember 2019, diikuti kehadiran Kenzo pada 9 Oktober 2021. Terima kasih telah menonton!